Panalis yang selanjutnya itu ada kolaborasi antara Mbak Inge, Mbak Alusia Virah, dan Maria Jane. Kalau tadi Mbak Ayu membahas tentang permainan board games untuk anak-anak dan juga keluarga. Dan ini kolaborasi antara Mbak Inge, Mbak Virah, dan juga kakak Maria Jane itu akan membahas metode mendongeng bagi anak-anak usia dini. Ini juga sangat menarik karena bagaimana sebetulnya mendiskusikan hak asasi manusia bagi anak-anak di usia dini. Silahkan kakak-kakak waktunya. Terima kasih Mbak Ikanah dan teman-teman yang lain. Salam kenal. Ini pertama kalinya saya hadir di konferensi HAM karena biasanya saya bergeraknya di bidang psikologi. Kebetulan saya ini apprentice-nya Mbak Inge dan Mbak Vira. Dan hari ini diutus untuk presentasi. Oke, mungkin ini sedikit mirip kelompok sasarannya dengan panelis yang sebelumnya Mbak Ayu tadi ya. Anak usia dini, seperti itu. Hanya saja metode yang digunakan adalah mendongeng, seperti itu. Mungkin boleh next? Tadi sudah diulang berkali-kali bahwa menanamkan pendidikan HAM itu untuk seluruh usia, untuk seluruh kalangan, jadi harusnya adil dan setara. Sehingga penanamannya itu memang disarankan untuk mulai sejak dini, seperti itu. Nah, sejak dini ini mungkin masih banyak peru dan kontra, seperti itu ya. Karena kalau membicarakan tentang sejak dini ini, sejak kapan? Apakah sejak infant? Ataukah sejak balita atau bagaimana? Kalau dari pengamatan Mbak Inge, Mbak Vira, dan saya, kami bertiga, bahwa sebetulnya kebanyakan anak ketika kita diperhatikan sebagai manusia itu punya indera internal. Terkait konsep kesetaraan dan keadilan. Apalagi ketika anak-anak itu sudah mulai beranjak mengenal bahasa. Tadi yang sempat disebutkan oleh Mas Idam soal anak-anak itu belajar bahasa dari ibunya. Jadi konsep-konsep seperti itu sebetulnya sudah bisa diadopsi oleh anak-anak, sudah bisa diserap oleh anak-anak sejak mengenal orang lain, mengenal makhluk lain selain dirinya. Dan itu sudah mulai berjalan sejak usianya 6 bulan, kalau kita ngomongin itu dalam dunia psikologi. Nah, ketika belajar HAM, sebetulnya masyarakat itu bisa memahami bagaimana ex-issue-issue itu membatasi, bagaimana kita bermasyarakat, bersosial satu sama lain. Nah, sebetulnya itu yang menjadi tujuan penanaman nilai HAM sejak dini. Kemudian fenomena sendiri yang di Indonesia, kalau kita lihat di anak muda, saya masih dianggap muda lah ya, gitu ya. Itu adalah kesulitan memahami, gitu ya. Sebetulnya hal asasi manusia itu apa. Bagaimana, gitu ya, premisnya memahami hal asasi manusia. Karena kalau kids zaman now, generasi zaman now, menganggap bahwa, oh ya, pokoknya gue dapat apa yang gue mau itu sama dengan hak. Nah, kayak gitu-gitu menjadi, apa ya, memunculkan fenomena yang juga semakin marak, gitu ya. Tauran, mungkin human trafficking, sebenarnya dari dulu. Cuma semakin lama dengan tren AI tadi yang udah disebutkan juga di depan, open BO lah, only fence lah, gitu ya. Metodenya jadi online, gitu ya. Perkembangannya jadi online. Dan dunia digitalnya jadi sangat, apa namanya, menjadi berwarna, gitu ya. Sehingga pelecehan juga jadi sangat marak. Dan itu, percaya nggak percaya, menjadi salah satu stimulus yang bahaya untuk anak-anak muda, untuk anak-anak usia dini, gitu. Mulai next. Ya, yang dimaksud anak usia dini itu apa, sebetulnya? Ini saya mencoba, apa ya, mereview kembali. Mungkin rekan-rekan di sini sudah cukup, apa ya, matang ya. Sudah cukup matang dengan ilmu ini, tapi boleh kita review bareng-bareng, gitu ya. Anak usia dini itu sebetulnya kalau kita ngomong di dunia psikologi, mulai dari usia 0 sampai 6 atau 7 tahun, gitu. Ini disebut sebagai masa awal anak-anak. Sehingga kalau misalnya dibilang, oh anak paut, itu anak prasekolah, gitu ya. Atau anak yang belum masuk TK. Ya betul. Tapi sampai dia SD itu masih dianggap sebagai anak usia dini, dan disebut masa emas itu dianggap sampai usia 3 atau 4 tahun, ya. Tapi seiring perkembangan anak zaman sekarang, perkembangan golden age juga jadi berubah, gitu ya. Dan di masa ini anak-anak itu punya dorongan, gitu ya, trigger keinginan untuk lebih aktif mencari tahu tentang segala sesuatu. Dan karena mencari tahu tentang segala sesuatu, berkaitan juga dengan dunia sosial di sekitarnya, gitu. Ya kan? Sederhana dan lingkungannya selain keluarga, sederhana, gitu. Maksudnya ya orang-orang di sekitarnya. Mungkin tadi bisa terbantu juga dengan board game yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Lalu, kenapa aku nanti akhirnya mendongin, gitu. Mungkin saya jelasin dikit aspek perkembangan di anak usia dini itu ada 4, gitu ya. Yang mungkin sering kita abaikan. Karena kita sebagai orang dewasa, seringkali, ya lah anak usia segitu aja, kok, gitu ya. Jadi, itu yang seringkali untuk kita, gitu ya, untuk rekan-rekan para praktisi, gitu. Aspek fisik, aspek kognitif perkembangan bahasa itu seringkali mungkin terlewat, gitu ya. Karena kan kalau udah ngomongin HAM, selain premisnya sangat kompleks, kemudian bahasanya juga sangat kompleks, gitu ya. Sehingga anak-anak itu sangat sulit menyerap. Padahal anak-anak itu adalah spons basah yang bisa menyerap apapun. Nah, ketika diserap tapi tidak dipahami, akhirnya jadinya salah kaprah, gitu ya. Akhirnya banyak munculnya ke arah-arah gangguan ataupun yang lain, misalnya seperti itu. Di aspek kognitif, saya highlight di sini ada dua aspek yang masih berkembang di situ. Ada aspek sensory motor untuk anak usia 0-2 tahun. Berarti anak-anak dengan usia 0-2 tahun, mereka perlu, perlu sekali aktivitas, perlu sekali metode yang melibatkan kemampuan sensory dan motoriknya. Seperti itu. Misalnya bergerak, beraktivitas yang tadi disebutkan beberapa kali soal metode partisipatif. Kemudian lanjut, anak-anak usia 2-6-7 tahun mulai masuk ke tahap kognitif praoperasional. Sudah mulai agak lebih tinggi dibandingkan anak 2 tahun, apalagi anak zaman sekarang itu anak teknologi ya, rekan-rekan sekalian. Jadi perkembangannya itu bahkan jadi unik gitu ya. Mungkin ada beberapa aspek yang terlewat, tapi giliran untuk pencarian informasi, menemukan informasi jadi agak unik gitu ya. Sehingga anak usia dini di zaman 2020-an ini jadi sangat kompleks gitu dinamikanya. Nah, lalu next. Nah, berkaitan dengan hal itu karena perkembangan teknologi sudah bisa dibendung, kemudian kemudahan sudah diberikan sangat luar biasa gitu ya dalam perkembangannya, akhirnya pembentukan karakter seringkali di ada, tapi tidak terlalu menjadi salah satu fokus para orang tua zaman sekarang. Selain orang tuanya juga harus sibuk membiayai hidup yang semakin tinggi, sehingga karakter anaknya seringkali dilupakan gitu ya. Pembentukan karakter itu kalau dari proses yang secara teoritis gitu ya, mungkin tadi sudah disempat dijelasin juga sama Mas Idam gitu, cuman saya lebih detail fokus ke arah proses pembentukannya gitu ya. Dimulai dari proses melihat gitu ya. Melihat, kemudian meniru, baru mengingat. Nah, di saat tiga proses ini, sebetulnya apa metode yang tepat untuk anak-anak sensory motorik dan anak-anak super operasional? Itu yang kemudian kami pilih gitu ya, metodenya menjadi mendongeng. Karena nanti kalau sudah masuk ke copying, biasanya tuh mereka akan terus punya pattern gitu ya, karena otak manusia dengan ajaibnya memahami pola yang sama terus-menerus. Sehingga akan mudah masuk ke memori, tinggal dipilih tahapnya apakah dia akan record, lalu dia akan reproduce perilaku tertentu, atau dia akan menghapus gitu ya. Kalau menghapus bisa positif, bisa negatif. Seperti itu. Jadi proses pembentukan karakternya itu, ya mungkin rekan-rekan di sini juga udah mateng juga, cuman saya ngingetin aja soal ini. Next. Nah, lalu kenapa akhirnya main mendongeng yang kita pilih gitu ya? Karena dengan konteks kelompok sasaran anak usia dini, usia 0 sampai 7 tahun, dengan tahap perkembangan kognitif, sosial, psikologis yang masih sangat rentan, membangun hubungan kedekatan, attachment gitu ya. Dengan orang-orang terdekat, salah satunya keluarga, ataupun orang di sekitarnya, significant others-nya, itu perlu alat bantu. Dan kami bertiga itu sepakat bahwa mendongeng menjadi salah satu alat bantunya. Satu, udah metodenya tuh cuman bondo mulut dan suara gitu ya. Cuman model mulut sama suara gitu kan. Paling mudah dilakukan, dan paling mudah diserap oleh anak usia dini. Terlebih lagi, kalau mau ngomongin anak Indonesia, kebanyakan anak Indonesia itu, gaya belajarnya itu visual auditory, perkan-kan sekalian. Jadi mendongeng menjadi salah satu metode yang cukup mudah dan bisa lah gitu ya. Bisa, selain itu orang tua, ataupun significant others siapapun itu gitu ya, bisa berbagi pengalaman. Mungkin seperti kita hari ini gitu ya, saling berbagi pengalaman tentang ranahnya masing-masing, sehingga mereka bisa punya role model. Sebetulnya goal-nya di situ. Mendongeng juga memberikan metafor yang kuat gitu ya. Karena sudah ada strukturnya. Secara nggak langsung memberitahu bahwa ada alur cerita, ada melangkah-langkah ya dalam cerita itu. Yang kemudian, oh kalau memang pertama ada perkenalan dulu, kemudian nanti akan ada konfliknya, lalu nanti akan ada proses menghadapi konflik gitu ya. Nah, itu yang kemudian menstimulasi anak usia dini untuk berpikir lebih kritis sebetulnya gitu ya. Goal akhirnya sebenarnya seperti itu. Tapi kan apa-apa itu kalau dibiasakan dari kecil, pasti akan lebih bagus nanti kalau semakin dewasa. Sehingga tadi mungkin goal-nya Mas Kairil tentang mengajak diskusi mahasiswa, itu jadi nggak terlalu susah gitu ya. Kalau dari kecil memang udah diajak untuk actively thinking about something. khususnya kali ini konsepnya konsep HAM. Selain itu, mendongeng itu juga membantu sensory anak-anak usia dini gitu ya, di tahap sensory motornya tadi, melihat visualisasi dari gambarnya. Jadi dia bisa mempermudah identifikasi karakternya. Tadi mungkin di Superduham udah ditunjukkan dengan tokoh Superduham dan Mr. Coro gitu ya. Tapi kalau di kami, kami menelaah beberapa dongeng yang berkaitan dengan HAM. Seperti itu. Kemudian, next, boleh? Nah, ini ada beberapa cerita Indonesia gitu ya. Karena gini, mungkin rekan-rekan sekalian tahu bahwa buku itu sekarang bukan hal yang penting lah gitu ya. Sekarang apa-apa, e-book. Kita aja sekarang bisa nih ngobrol lewat online. Sehingga cerita-cerita dongeng, fabel Indonesia itu nggak terdeteksi gitu ya. Sama orang tua, zaman sekarang orang tua yang seumuran saya gitu ya. Generasi milenial ke bawah gitu ya. Itu akan jadi sulit. Nah, sehingga kami mencoba untuk menelaah 10 fabel. Sebelum ke sana, kenapa fabel gitu? Tadi karena binatang itu jadi, kalau di psikologi itu kita punya teknik proyeksi gitu ya. Ketika kita itu mirroring di kita, maka kita akan lebih mudah menerima nilai yang akan dimasukkan gitu. Nah, jadi fabel lah salah satu tokoh karakteristiknya. Ini ada beberapa, apa namanya, 10 tadi ya saya bilang. Kemudian ada 4 nilai yang kemudian muncul di ceritanya. Ada saling menghormati, saling menghargai, keberagaman, dan kerjasama. Seperti itu. Nah, boleh di next. Jadi masing-masing cerita itu pada akhirnya tidak hanya mengandung satu nilai saja. Dan setelah diceritakan, diperagamkan, mungkin kalau memang penceritanya, pendongennya itu sangat atraktif, bisa menggunakan puppet show gitu ya. Cuman kan agak susah ya, kalau memang pipit merah gitu ya, burung pipit merah agak susah gitu ya. Jadi bisa disambungkan dengan gambar ataupun role-playing gitu ya. Jadi mereka, anak-anak itu diajak untuk yuk-yuk kita coba rasain jadi pipit merah seperti apa misalnya. Atau burung kakak tua putih dan burung kepodang. Jadi sekalian nih, anak-anak itu juga dibuka wawasannya mengenal berbagai macam binatang yang ada di dunia. Karena kan mereka taunya binatang ya cuman kucing, burung, kecoa gitu ya mungkin. Tapi mungkin burung-burung yang lain atau badak mungkin mereka enggak tahu gitu ya. Jadi lewat cerita ini sebenarnya menambah juga wawasan mereka. Karena itu di visual, auditorinya lagi aktif-aktifnya. Kesimpulannya, 10 fabel itu tadi punya, tadi ya nilainya ada saling menghormati, menghargai keberagaman dan kerjasama, masing-masing punya lebih dari satu nilai HAM, sehingga dalam prosesnya, waktu itu dicobakan kepada guru, orang tua gitu ya. Dan mereka semua sepakat bahwa bisa menjadi sarana yang efektif gitu. Untuk memperkenalkan dan memberikan, istrinya kasih prolog gitu ya. Bahwa asasi manusia itu ada loh, caranya prakteknya lewat nilai-nilai tadi. Seperti itu. Dan menariknya nih penelitian di 5 tahun terakhir, ada di India, ada di Turki, dan berbagai macam yang saya baca, anak-anak yang suka, bukan yang suka, yang diberikan metode mendongeng ini, terkait nilai HAM, ditemukan bisa memiliki kemampuan untuk problem solving, ataupun decision making yang jauh lebih oke, dibandingkan anak-anak yang enggak pernah dapat metode mendongeng. Nah, jadi mungkin berarti kalau memang metode ini mau dipakai nih oleh orang tua guru dan praktisi-praktisi HAM, berarti harus ada effort yang lebih besar dari kita untuk rela gitu ya, menurunkan kemampuan-mampuan kritis kita ke ranah mereka. Mau enggak mau. Sama kalau kayak kita mau ngomong sama anak kecil, enggak bisa kita ngomong dari atas gini ya. Kita pasti akan turun, supaya matanya sama atau setara sama mata kita. Supaya dia tahu bahwa, we are here for you. Nah, itu yang kemudian mau kita sampaikan juga sih lewat metode mendongeng. Seperti itu mungkin dari saya, Mbak Ikanah, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Maria. Terima kasih untuk paparannya. Ini juga cukup menarik, karena bicara soal mendongeng sebagai satu metode. Saya juga jadi ingat, saya pernah mencoba sebetulnya 10 menit, 5 menit itu saya minta siswa SMP untuk cerita tentang fabel atau cerita-cerita daerah yang ada di Indonesia. Dan ternyata tidak semua anak juga tahu ya tentang cerita-cerita rakyat yang di Indonesia. Dan ini juga mungkin menyambung diskusi kita kemarin, apa namanya, menggali sebetulnya nilai-nilai atau apa, kebiasaan-kebiasaan atau adat nilai-nilai baik yang ada di masyarakat adat di Indonesia terkait soal khasasi manusia. Terima kasih, Kak Maria, untuk paparan.